Ya euforianya menurut aku memang harus seperti itu, bagian dari perjuangan kita, bagian dari Indonesia, mau turun langsung di jalan, menyatakan sikapnya, harus menyampaikan sikapnya, memilih yang mana, berbukung yang mana itu harus, dan kita juga berjuang di netos, itu bagian dari perjuangan, harus, harus berjuang. Kita tidak ingin berambil bagian, kita tidak bisa berangkat ke Palestine, mungkin juga tidak bisa mengirimkan harta yang banyak ke sana, minimal kedatangan kami ke sini, diridu Allah, amin, dan doa-doa yang keluar dari semua, termasuk media yang menyiarkan berita ini, ya menjadi senjata yang bisa membantu saudara kita di Gaza, Palestine. Alhamdulillah, Masya Allah banyak di sini, di semua kota di Indonesia, orang yang support Palestina banyak, Alhamdulillah, karena ini orang Palestina senang sama, suka banget sama saudara Indonesia. Terima kasih ya. Di antara kerumunan orang yang menyebut pemadati kawasan Moras, ada pulau warga Palestina yang turut serta. Betapa terharunya mereka melihat animo warga Indonesia mewarakan dukungan untuk Palestina, sebab melihat betapa hancurnya kehidupan masyarakat di jalur Gaza, bukan lagi soal agama yang menyeluruh keprihatinan mereka. Ini adalah soal kemanusiaan, di mana banyak para lansia, wanita hingga anak-anak tak berdosa, harus kehilangan nyawa mereka. Ini pula yang digaungkan oleh Dinda Hau, hingga Ari Untung dan Istri, Fenita Ari. Nah itu dia ya, bahwa semua itu sekarang, kalau kemarin kan banyak yang mungkin masih terbuka, sebuah situasi yang masih kayak gimana sih, ini sebenarnya kajian, seperti apa. Karena kan sekarang semua mata itu sangat berpercaya, menyeberkan adanya social media ini, semuanya bisa tahu, masih mulai sendiri, sejati-jati-jati, seperti apa sih. Ini bukan sebarang, apa ya, bukan sebarang komunisasi agama, sebenarnya, mungkin ada yang terawisi pun pasti. Tapi kalau bicara sekarang itu, manusiaan saja gitu, masa atas anak kecil, anak-anak bayi, mua, pipum, gitu saja gitu, kayaknya tidak ada rasa manusia sama sekali ya gitu. Kalau kan itu kan ada aturan yang tidak boleh menghancurkan sekolah, rumah sakit, ya kan? Terus anak kecil, ada yang kurang itu, tapi ini sebenarnya sudah pembantai ya. Jadi, dan bukan hanya muslim saja, tapi muslim pun juga merasakan hal yang sama. Jadi ini sudah lebih kepada kemanusiaan. Aksi ya, bela Palestina. Ya, karena kan kita membela sesama muslim, dan ini sih bukan tentang agama juga ya, tentang kemanusiaan. Membela kemanusiaan, ribuan orang memilih turun ke jalan. Sejumlah bintang seperti darah Arafat, bahkan tak putus menggalang bantuan untuk warga di Palestina sejarah. Ada yang mendukung dengan materi, ada yang bersuara di jagad maya, membagikan unggahan ikut serta bersama masyarakatnya membelah Palestina, seperti Al-Ghazali. Alhamdulillah tadi kita juga sama teman-teman, sudah dari jam 6 pagi sih kita kumpul, sudah janjian dari hari-hari sebelumnya juga. Jadi ya, Alhamdulillah kita bisa terjun langsung sih hari pagi. Sudah salurin bantuannya juga? Untuk bantuannya, kalau dari donasi yang aku buka itu sudah salurin satu kali, apa namanya, untuk yang pertama itu untuk akomodasi makanan di sana, karena stok makanan di sana itu nggak menipis, jadi sudah disalurkan untuk yang tahap pertama. Kita support di bidang kesehatan, keamanan, dan juga kebersihan. Kita sudah membawa satu mobil ambulan kesehatan, dan cek kesehatan gratis, serta ada minuman gratis juga. Ya, ini merupakan pembelaan kita terhadap Palestina, karena Palestina sebagai saudara kita, sebagai saudara kita yang sedang berjuang melawan penjajahan, dan Indonesia sendiri punya ikatan erat dengan Palestina. Bahwa banyak cara untuk memberi dukungan, dia amini banyak pihak. Setidak-tidaknya, bisa menguntai doa agar perang segera meredah, supaya tidak ada lagi korban jiwa. Jika punya harta, bisa menyalurkan bantuan dari sisi materi. Jika punya pengaruh, maka sejumlah pesohor seperti Sifahaju, Rizky Nasar, Atta Halilintar, Torik Halilintar, Aliyah Masahid, hingga Najwa Sihab, kompak bagikan unggahan berisiko ikut sertaan mereka, memberi dukungan untuk Palestina. Tidak hanya materi, tidak hanya sedekah, tapi tenaga, dan apa saja yang mungkin insya Allah bisa membantu saudara kita dari Palestina. Insya Allah busing itu untuk buka pintu, bisa masuk makanan, bisa masuk minuman, insya Allah bisa ubat juga, ubat mau habis di Gaza. Harus buka ya, harus buka pintu untuk masuk obat, masuk minuman, masuk makanan, insya Allah. Berita warga di jalur Gaza menyita perhatian dunia, bukan hanya di Indonesia. Keluatan manusia juga turun ke jalan-jalan di banyak negara lainnya. Misi mereka juga sama, memberi dukungan untuk Palestina, dan memintakan perang segera dihentikan. Itu luar biasa, dan saya sampai sekarang pun kemana-mana saya menggerakkan ibu-ibu untuk setiap dawah saya, di akhirnya kita doa bersama, terus saya minta, saya jadi pengemis ya Allah, saya minta semua jawab untuk, ayo kita jihad di antara, berapapun itu, di setiap kontak saya lakukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!